Informasi penutup pemirsa DPT Katarakan menegaskan jika hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya perusahaan besar yang mengupah pekerjanya di bawah upah minimum kota. Hal tersebut disampaikan Kepala DPT Katarakan Agus Susanto, di mana sejauh ini dari 400 perusahaan besar yang terdaftar di DPT Katarakan, semuanya sudah menjalankan pengupayaan sesuai kebijakan pemerintah. Selain sudah memberikan pengupayaan sesuai dengan kebijakan pemerintah, perusahaan tersebut juga sudah menjamin hak-hak lain pekerja, seperti hak cuti, tunjangan hari raya, dan tunjangan lombur. Melalui monitoring yang rutin dilakukan, pihaknya akan melakukan peneguran terhadap perusahaan yang tidak menjalani sesuai aturan yang ada. Biasanya kan kalau perusahaan itu ada mengajukan peraturan perusahaan di situ terkait dengan hak kewajiban pengusaha bekerja, terus termasuk upahnya, biasanya kita monitor dari situ. Kalau tidak sesuai pasti akan kita tanyakan. Karena mereka perusahaan itu membuat PP atau kalau sudah ada sirikat perusahaan di situ mengajukan PKB, pasti di, walau di laporkan menurut kita. Itu adalah pengalaman kontrol kita. Tetapi kalau ada pembiar upah yang tidak sesuai dengan UMK, itu kemenangannya ada di pengawas, adanya di provinsi, bukan di kabupaten-kota. Kalau kita sebatas pembinaan, itu kan kalau bersangsi, itu kan harus ada keputusan hukum yang tetap.